Halo teman-teman semua Jumpa lagi di live Instagram ya dengan Awan Chai disini teman-teman ya Duta Pajak Abal-Abal Pelatih konsultan pajak Kita yang pertama dan masih satu-satunya di Indonesia saat ini teman-teman ya Kita live Instagram gratis teman-teman ya Buat teman-teman semua di channel Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam teman-teman Dan seperti biasa sebelum dimulai gue perlu disclaimer dulu nih guys ya Supaya nggak salah nih guys ya Bahwa semua yang kita sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% teman-teman ya Ini bukanlah kajian akademis tidak dapat dibuktikan kebenarannya juga ya Dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya guys Jadi mohon koreksinya kalau ada yang salah ya guys ya Nah walaupun gue seorang kursutan pajak yang resmi ya teman-teman ya Belum dipecat nih sampai sekarang nih Tetapi isi video ini bukanlah saran profesional kursutan pajak ya Buat teman-teman semua Anda semua teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini Sebagai satu-satunya berdoman bagi Anda ya Untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda teman-teman ya Karena kan masing-masing orang tuh punya kasus pajak berbeda-beda ya guys Mohon teman-teman konsultasikan dengan kursutan pajak Anda masing-masing ya Atau ke penyuluh di KPP juga boleh teman-teman ya Apabila teman-teman mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda gitu guys Dan awan akan tersedia secara gratis ya dan langsung di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam guys Kita ada live juga di TikTok ya Tetapi hari Selasa dan itu ada teman kita dengan Bu Vivi dan Pak Stanley di sana Oke teman-teman kita promo dulu nih buat teman-teman yang belum tahu ya Kita akan mengadakan seminar offline teman-teman Offline langsung ke kota Anda semua Setiap bulan kita akan pindah dari satu kota ke kota yang lain guys Nah bulan Agustus ini di tanggal 24 Agustus ya teman-teman Kita akan ke Bandung Oke ke Bandung silahkan teman-teman yang ada di Bandung kita akan ketemu Silahkan daftar di website www.seminarpajaksmat.com ya Buat teman-teman yang mau bergabung ke Bandung www.seminarpajaksmat.com Oke Nanti di seminar kita itu kita akan membahas seputar perpajakan Dan juga seputar dunia persilatan perpajakan ya Yang agak-agak gimana-gimana gitu ya Kita akan diskusi santai nih teman-teman ya Di seminar itu bukan serius ngebahas teknis pajak ya Bukan seperti orang brevet enggak ya teman-teman Kita hanya diskusi santai saja Ketemu gua langsung Jadi segera teman-teman daftarkan dari anda ya Jangan sampai kehabisan tiket nanti guys nih Karena kadang-kadang suka habis tiketnya Kemarin kita ke Medan ya Bulan lalu tanggal 27 Juli Luar biasa ya Yang hadir 250 orang teman-teman ya Kayaknya pertama kali dalam sejarah ya Di Medan itu ada seminar pajak yang hadir 200 orang lebih Luar biasa ya Oke Nah teman-teman segera daftarkan diri anda ya Di bulan Agustus Di tanggal 24 Agustus Nanti kita akan seminar offline ya Langsung ke kota Bandung Di kota anda Buat teman-teman yang ada di Bandung Segera daftar Nanti ada tamu spesial juga nih Ada tamu spesial Mungkin teman-teman sudah kenal ya Dengan tamu spesial kita Dari mantan pembeli sah pajak di Bandung Yang akan bertemu dengan kita langsung Oke Segera daftarkan diri anda Yang belum terdaftar Di www.seminarpajaksmat.com ya Ingat teman-teman Di website www.seminarpajaksmat.com Untuk bergabung Di seminar offline Di tanggal 24 Agustus Di kota Bandung Sampai jumpa sana guys Oke Silahkan ditulis di kolom komentar Kalau ada yang mau bertanya teman-teman ya Sebelum ada yang bertanya Gue akan sampaikan informasi Yang gue pahami dulu nih ya Yang gue ketahui Ada satu yang sangat penting teman-teman ya Gue akan coba putar dulu Videonya Nah ini nih Ini ada informasi penting nih Oke Ada informasi penting dari Diri TC ya Seperti yang kita ketahui Diri TC adalah Portal berita yang paling terpercaya ya Di Indonesia ini ya Ini judulnya di Per11 Pembeli tak mau tunjukkan Nik PKP boleh buat faktur pajak digunggung Jadi selama ini kan banyak orang Gak ngerti nih ya Banyak orang gak ngerti Dan mengalami kesulitan gitu loh Kalau Pembeli tidak mau kasih KTP Gak mau kasih MPWP Nanti gimana nih Ceritanya nih ya Gimana ceritanya Supaya Dia tetap bisa melaksanakan Peraturan yang benar gitu PKP itu kesulitan Mau buka faktur Dia tidak bisa Tapi kalau tidak mau buka faktur Nanti Malah salah digunggung gitu kan Nah di informasi ini Dikatakan bahwa Anda boleh mengunggung katanya Nah tetapi kita baca dulu Beritanya nih Jangan salah informasi ya Nah PKP perlu mengingat Kalau di faktur pajak Diterbitkan katanya ya Atas penyerahan BKP atau JKP Harus mencantumkan Nomor Nik Atau nomor NPWP Yang mana saat ini Sudah sama nomornya ya Nomor Nik Nomor NPWP adalah barang yang sama Saat ini Nah dalam hal orang pribadi Pembeli BKP Tidak mau kasih Nik Atau NPWP Maka PKP itu Yaitu kita-kita nih ya Tidak bisa Serta-merta Membuat faktur pajak digunggung katanya Tanpa mencantumkan Identitas Dari pembeli tersebut Jadi bertolak belakang ya Antara judulnya Dengan isinya Judulnya bilang Kalau nggak ada Nik Maka PKP Boleh buka faktur digunggung Tapi isinya terbalik Isinya Justru nggak bisa Dibilang Nggak bisa sembarangan digunggung katanya Nah Faktur pajak digunggung Hanya dapat dilakukan Kepada konsumen Dengan Karakteristik konsumen akhir Katanya kering pajak Ini betul teman-teman ya Sesuai pasal 26 ya Per dirjen 03 tahun 2022 Yang sudah diubah menjadi Per 11 2022 ya PKP itu bisa membuat faktur pajak Tanpa mencantumkan identitas BKP Termasuk Nik Ataupun MPWP Untuk setiap penyerahan BKP Kepada pembeli Dengan kata Karakteristik konsumen akhir Oke Sekarang pertanyaannya Siapa yang termasuk konsumen akhir Nah Ada dua karakter katanya disini ya Yang pertama Pembeli barang Atau juga Pembeli barang Atau jasa Itu mengkonsumsi Secara langsung Barang atau jasa tersebut Jadi kalau dia beli barang Dia langsung pakai sendiri Dia pakai sendiri nih Di rumah dia nih Maka itulah konsumen akhir Ya Tetapi kalau dia beli barang Kemudian dia jual kembali Atau dia distribusikan kembali Itu namanya distributor Itu bukan pengguna akhir ya Yang kedua Karakteristiknya adalah Pembeli barang Atau jasa Tidak menggunakan Atau memanfaatkan Barang atau jasa Untuk kegiatan usaha Jadi Dia beli Dia pakai untuk diri dia sendiri Dan tidak untuk usaha Gitu loh Tapi kalau dia beli Kemudian dia pakai Buat pabriknya Gak bisa katanya Kering pajak Gitu ya Apabila lawan transaksi Tidak memenuhi ketentuan itu Maka tidak dapat Dibuatkan faktur pajak Di konggung katanya Oke Nah jadi intinya apa teman-teman Intinya adalah Faktur pajak itu Hanya boleh digunggung Apabila yang membeli Adalah konsumen akhir Dan pakai buat diri dia sendiri Dan tidak untuk usaha Udah gitu aja Kalau dia beli untuk dia distribusikan Maka itu namanya distributor Dan kita tidak boleh Membuka faktur pajak di konggung Kita harus membuka faktur pajak Yang biasa Yang normal Yang mencantumkan identitasnya Dan baik nomor NIC-nya Atau MPP-nya Alamatnya Mesti kita cantumkan Oke Nah sekarang PKP-PKP kan Kena dilema nih Dilemanya apa? Kalau si pembeli Tidak mau kasih MPP Gimana? Kalau si pembeli Tidak mau kasih KTP Gimana? Solusinya apa? Nah ini Cilaka ya teman-teman ya Negara tidak memberikan Solusi apapun Untuk Kita-kita nih Pengusaha-pengusaha Yang tidak bisa Dapatin KTP Atau MPP Dari customer Gitu ya Mari kita lihat Kita lihat ini Apa namanya Komentar orang ya Komentar orang ya Ini luar biasa Komentar gue baca nih ya Ada satu orang Namanya Pak Halim Junus Dia mengkomentar Bilang gini Tanggal 1 Agustus nih ya Sampai sekarang Belum ada yang ngebalas Dia bilang gini Mohon jelaskan Atau bantu kami Apa yang harus kita lakukan Selaku PKP Apabila lawan transaksi kita Tidak mau Atau keberatan Juga takut dalam menyerahkan NIC atau MPWP Sewaktu bertransaksi Sedangkan Kita sebagai pengusaha Membutuhkan Omset penjualan Ya kan Nah Melanggar peraturan Perpajakan itu salah Betul Tetapi kalau omset penjualan Kita berkurang Juga dipertanyakan Oleh dinas pajak Katanya Sehingga kita yang bukan Produsen Tidak tahu Apa yang harus dilakukan Gitu loh Mohon berikan pencerahan Dan atas dilema ini Terima kasih katanya ya Dan sampai hari ini Belum dibalas teman-teman Jadi Sungguh sebuah dilema ya Bagi seorang PKP Atau pengusaha PKP Dimana Pembeli kita Tidak mau kasih MPWP Ataupun KTP Cilaka Kita yang cilaka Gitu loh Sedangkan negara Nggak kasih solusi Negara cuma bilang Wajib bikin faktur pajak Kalau nggak bikin faktur pajak Lo kena dendak Kata negara gitu ya Jadi Memang payah juga nih negara ini ya Nggak kasih solusi buat kita Tapi ya terpaksalah Begitu teman-teman ya Menurut gue Kita memang harus Mencari KTP atau NIC Dari pembeli kita Itu wajib sih Kalau nggak Susah kita mau dagang Teman-teman ya Di jaman sekarang ini Akhirnya kan kita yang dendak Kita yang kena dendak Satu persen Terpaksa Gitu teman-teman Oke Kalau ada yang mau bertanya Silahkan di kolom komentar Teman-teman ya Gue akan berusaha menjawab Yang pertama dari Pak Ted79 Leong Malam kawan Malam pak Sehat selalu Sehat selalu Pak Ted Leong Sehat selalu Thank you pak Kemudian ada Ibu Lisa Mona 1183 Malam kawan Malam bu Lisa Mau tanya Untuk WP yang sudah taat Bayar pajak Pelaporannya Tidak pernah ada denda Selalu kurang bayar Tidak pernah LB Tidak pernah restitusi Tidak pernah lapornya rugi Kenapa diperiksa ya ko Apa ya ko yang menjadi Terpotong bu Yang menjadi Yang menjadi Apa Terpotong bu ya Terpotong Oke Jadi thank you buat Ibu Ibu Lisa Jadi gini bu Kita mesti paham bahwa Orang pajak tuh Punya kewenangan Oke Dan dia boleh Bertidak sewenang-wenang Ya kan Orang pajak tuh Boleh kok Memeriksa kita Tanpa alasan Gitu loh Itu yang sedang Gue gugat ke pengandilan Oke Itu yang sedang Saya gugat ke pengandilan Sekarang ini ya Karena ada Pemeriksaan-pemeriksaan Yang tidak memberikan Alasan pemeriksaan Kita sudah baik Kita sudah bayar pajak Kita sudah bener Tapi masih diperiksa Oke Itulah yang sedang Saya gugat ke pengandilan Sekarang Kenapa Kita gak mau Dikerjain sama orang pajak Kita gak mau Disewenang-wenangin Sama oknum Gitu kan Nah Jadi kalau ibu merasa Gak beres Dengan si oknum Gugat aja bu Ke pengandilan Oke Kasih tau saya juga boleh Kasih tau IWPI juga boleh Biar kita sama-sama Bantu gugat bu Gitu loh Gak boleh sembarangan Itu petugas pajak Gitu kan Nah tetapi Kalau ibu bertanya Kenapa dia periksa kita Ya jawabannya Karena dia punya kewenangan Dia punya kewenangan Ya Suka-suka dia Dia mau periksa kita Boleh Dia mau tidak periksa Boleh juga Gitu Jadi dia punya kewenangan ya Nah Cuman kalau ibu mau ngelawan Ya seperti saya Kita gugat ke pengandilan Nanti biar hakim yang bertanya Kenapa ini orang diperiksa Gitu kan Nah Gitu ya Oke Semoga teman tuh Bu Lisa Ibu Erna Wadi 445T Malam pak Malam bu Erna Pak Jika karyawan resign Belum Di bulan Juni PPH21 Yang telah disetorkan Gimana Pada saat Desember Jadi LB bayar ya pak Oke Jawabannya betul bu ya Akan jadi LB Kalau memang dia Setelah dihitung Akan LB Oke Tetapi A1 nya Jangan tunggu Desember bu ya Ibu harus bikin A1 sekarang Di bulan Di masa Juli boleh Atau di masa Juni Oke Bikin masa Juli aja deh Kalau ibu memang repot ya Kan Juli belum lapor nih Oke Di bulan Juli Ibu langsung bikin A1 Oke A1 ya Bukan dipotong bulanan lagi Tetapi A1 Dibikin di bulan Juni Juli Oke di masa Juli Nah gitu bu Jadi nanti Gimana dengan LB nya LB yang sudah dipotong Itu LB nya Ibu transfer balik ke orangnya Oke Jadi yang pertama Nilai LB yang sudah dipotong PPH21 Kembalikan ke orangnya Transfer balik ke orangnya Yang kedua Nilai LB tersebut Bisa diperhitungkan Dengan PPH di bulan ini Di bulan Juli Oke Untuk karyawan yang lain Untuk pegawai yang lain Gitu ya Jadi yang pertama LB itu dikembalikan ke orangnya Diteransfer balik Yang kedua adalah LB itu Bisa dihitung Dengan pegawai yang lain Yang ketiga Kalau masih ada LB lagi Maka LB itu Boleh dikompensasi Ke bulan berikutnya Gitu bu Jadi gak ada masalah ya Dan A1 nya Bukan dibuat di Desember Tetapi sekarang dibuatnya Gitu ya Semoga teman tuh Bu Ernawati Bapak Kidos Malam kawan Malam Pak Kidos Mau tanya Kalau dalam pemeriksaan Kita ada dispute Sama pemeriksa Dan mereka kekeh Akan denda Karena salah mappingan Saja di lampiran Dua SPT badan Oke Terus Padahal Datanya sudah benar Di report audit Kita mau aduin Quality assurance Ada risiko gak ya Kau Kena denda lebih banyak Jawabannya tidak ada risiko Bu Eh Pak ya Yang namanya QE Itu belum ada denda Masih boleh Jadi silahkan ajukan QE Kemudian Di sana Bapak perdebatkan Mengenai aturan Dasar hukum QE itu tidak menghitung Hitung-hitungan ya QE hanya mempermasalahkan Dasar hukum Tidak mempermasalahkan Hitung-hitungan Oke Jadi Ajukan QE saja Bapak nanti ketemu di QE Kalau nanti Bapak kalah di QE Maka Bapak boleh mengajukan Dua upaya hukum Yang pertama namanya Gugatan ke pengadilan pajak Untuk men-challenge Dia punya legal formal Yang kedua adalah Keberatan ke 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 Kanwil Ini untuk men-challenge Hitung-hitungannya Dan dasar hukumnya Oke Yang pertama Gugatan ke pengadilan pajak Maksimal 30 hari Untuk men-challenge Dia punya legal formal Yang kedua adalah Keberatan ke Kanwil Maksimal 90 hari Untuk men-challenge Dia punya Material Oke Ini formal Ini material Gitu Pak Nanti kalau keberatan Bapak kalah Maka Bapak mesti Kena denda Tambahan 30% Bapak boleh ajukan banding Ke pengadilan pajak Kalau kalah lagi Plus 30% Gitu ya Sehingga 60% Tetapi Gugatan gak ada batasan waktu Ya Gugatan gak ada batasan waktu Bapak boleh menggugat terus-menerus Dan tidak ada denda Kalau kalah Gitu Pak Oke Semoga terbantu Pak Kidos Bapak Eunike Kalau digugung Ya sudah Kita siap-siap Kena denda 1% Suatu hari nanti Gitu ya Semoga teman-teman Bu Eunike Eri Sandi Bapak Rujak Jundul Ko Sebentar lagi UMKM 0,5% Habis Selanjutnya gimana Please info ya ko Oke Jadi Gini teman-teman Untuk UMKM Yang mau habis ya Yang pertama Kita masih menunggu Presiden Menunjuk siapa Menteri Keuangannya Siapa dirian pajaknya Kita masih belum jelas Setelah Menteri Keuangan Dan dirian pajak sudah jelas Kita Melihat Apakah dia akan Perpanjang Atau tidak diperpanjang PPH 0,5% Oke Kalau PPH diperpanjang Beres dong Selesai PPH finalnya Tetapi kalau tidak diperpanjang Barulah kita mikir Sekarang apa solusinya UMKM 0,5% Yang akan habis di Desember ya Yang pertama adalah Pakai MPP istri Kalau istri belum punya MPP Kemudian di Januari 2025 Dibikin MPP Maka Istri ini bisa menggunakan 7 tahun Ya kan 7 tahun PPH 0,5% Kalau Istri tidak bisa Mungkin istri sudah punya MPP Dan sebagainya Gunakanlah MPP Anak Jadi kalau anak belum punya MPP Tetapi sudah dewasa Yaudah Bikinlah MPP Atas nama anak Dia bisa pakai 7 tahun lagi PPH final UMKM Cara keempat Kalau istri tidak bisa Anak tidak bisa Nah Cara keempat adalah Tetap pakai nama Bapak Tetap nama Bapak pribadi Kemudian menggunakan Metode Norma Pajaknya akan lebih tinggi It's okay Pajak lebih tinggi Daripada mesti bikin perusahaan Daripada mesti bikin bayar konsultan Dan sebagainya Oke Nah cara kelima Kalau memang sudah mentok semua Tidak bisa Maka Bapak bikinlah sebuah perusahaan Bentuknya itu bisa PT peorangan Bisa PT biasa Bisa CV Gitu Pak ya Jadi Kalau untuk menanggapi UMKM Yang 0,5% bakal habis ini Yang pertama adalah Menunggu kebijakan dari Menteri Keuangan yang baru Yang kedua Bikin MPP istri Yang ketiga bikin MPP anak Yang keempat adalah Tetap MPP kita sendiri Kalau istri dan anak Gak bisa dipakai Yang kelima Terpaksa bikinlah perusahaan Nah Perusahaan Konsekuensinya adalah Mesti bikin pembukuan Akunting Kemudian mesti Bayar konsultan pajak Nah itulah konsekuensinya Gitu sih Tapi Kalau menurut gue sih Masih lebih bagus ya Daripada Kita sendiri yang pencatatan Nanti malah Kena pajak terlalu tinggi Gitu sih ya Oke Semoga terbantu Pak Rujak Jundul Lanjut Ibu Christine 5659 Malang kau mau tanya Malang Ibu Christine Kalau saya ada asuransi Yang ada investasinya Pada saat mau dicairkan Atau mau ditutup Apakah nilai tunai Saya harus bayar pajak Jawabannya Tidak perlu Kalau nilainya Masih lebih rendah Daripada preminya Ibu Oke Tetapi kalau pencairan itu Lebih tinggi Daripada nilai premi Maka itu perlu bayar pajak Gitu deh Ibu Oke Mudah-mudahan paham Maksud saya Ibu ya Jadi Kalau kita bayar premi Tiap bulan 1 juta 1 juta 1 juta Kalau 10 tahun kan Sudah 120 juta Kemudian Uang yang kembali berapa Kalau uang yang kembali itu 90 juta Atau lebih rendah lagi Maka Nggak usah bayar pajak Tetapi kalau uang kembali 150 Berarti ada untung 30 Nah kalau untung Itu Mesti bayar pajak PPH progresif Cuma sepemahaman saya Bu Tidak pernah dalam sejarah Yang namanya Investasi asuransi itu Bisa Melebihi preminya Gitu Kecuali investasi murni Kalau investasi murni Ya wajarlah bayar pajak Gitu Tetapi kalau Asuransi yang biasa Asuransi yang unit link Gitu ya Biasanya sih Investasi itu Lebih rendah Daripada Nilai premi Yang kita setorkan Gitu Oke Semoga terbantu Bu Christine 5659 Bapak Oki HBSM Apa Cortex Sistem Sudah bisa Jadi gini pak Mohon maaf nih teman-teman ya Cortex Sistem Itu adalah Sebuah sistem Bukan nama barang Bukan nama Satu software Tetapi Adalah nama Sebuah kesinambungan Sistem Yang mana Sudah berjalan Dari kemarin-kemarin Dari kemarin-kemarin Sudah berjalan Cuma Tanggal 1 Juli Kemarin Lebih Ditekankan lagi Dan sudah Beberapa Proses Bisnis Sudah berjalan Contohnya Nomor NIC Sudah jadi MPWP Atau nomor MPWP Sudah diganti Dengan 16 digit Kemudian ada IPBK Ada E-faktur Jadi Cortex Itu adalah Sebuah serangkai Sistem Terdiri dari Mungkin 30 Atau 40 Proses bisnis Nah Belasan Sudah berjalan Jadi Sudah seiring waktu Sudah seiring waktu Sudah berjalan Berjalan Seperti itu Gitu pak Jadi Cortex sudah berjalan Dari kemarin Bukannya belum Nah Gitu pak Cuman Sebagian-sebagian Berjalannya Salah satu Seperti ini MPWP itu Oke Semoga teman Pak Oki HBSM Bapak Hoshan Kalau sampai Diminta Setor PPN Apa cukup Digunggung Bayar 1% Saja Makasih Masukannya 1% pak Itu denda ya Itu denda Atas PPN Yang digunggung Yang seharusnya Tidak digunggung Oke Jadi kan bapak Tetap bayar 11% tuh Jadi bapak Ketika Tidak bisa dapat PPN MPWP Ataupun NIC Maka kan bapak Terpaksa Buka faktur Digunggung Nah faktur Digunggung kan bapak Bayar 11% Bapak sudah Bayar 11% nih Tetapi kalau ditemukan Suatu hari Bahwa ini faktur Seharusnya tidak digunggung Maka bapak Kena denda 1% Gitu pak Artinya bapak Bayar 12% Gitu deh Oke Semoga teman tuh Pak Hoshan Bapak Miko Di E168 Malam kok Malam Pak Miko Sepupu saya Bayar pajak Pakai PPH final 0,5% Tiap bulan Bayar dengan Omset Kalikan 0,5% Sampai sekarang Seharusnya Potong dulu 500 juta kan Jadi LB Apa solusi kok Oke Betul pak ya Jadi seharusnya Jadi LB Eh seharusnya Dia potong dulu 500 juta kan Barulah dia Bayar pajak Nah sekarang Sudah terlanjur nih Gimana solusinya Oke Yang paling gampang Adalah Hanguskan Artinya Artinya Di Januari Dia langsung Mengakui Omset Ditambahin 500 juta Oke Contoh Di Januari Dia mengakui Omset Anggaplah 100 juta Kan dia sudah Bayar tuh 500 ribu Ya kan 0,5% Maka nanti Di SPD tahunan Dia langsung Mengakui Dia punya Omset 600 juta Ya 100 tambah 600 Jadi Eh 500 ya Jadi total Dia punya Omset Langsung Dia akui 600 juta Gitu Caranya ya Kalau dia mau ya Nah Cara kedua Adalah dengan Melakukan Yang namanya PBK Pemindah bukuan Jadi yang sudah Dia bayar nih Januari Februari Yang sudah Dia bayar Yang salah itu Dia PBK Pindah bukuan Menuju ke Desember Dan November Oke Januari Dipindahkan ke Desember Februari Dipindahkan ke November Kan masih belum nih Nah Berarti kan Januari Februari Kan jadi kosong Gitu Pak Tetapi Kalau pemindah bukuan Kan ada resiko nih Dilihat sama AR Kan gitu Ya kan Sedangkan Bapak kan Mungkin khawatir nih Kalau ketemu sama AR kan Gitu Jadi kalau gue sih Gue hangus aja dah Ya Kalau saya Opsi pertama Dihangusin Artinya Januari Langsung diakui Omset 500 juta lebih Cara kedua adalah Di PBK Pemindah bukuan Itu juga boleh Gitu Pak Oke Semua teman tuh Pak Miko Di Bapak Jue Acai Malam kok Malam Pak Jue Ingin tanya Kalau Direktur CV Seorang istri Apakah suami Bisa dimasukkan Kategori Beban gaji Setau saya Bisa-bisa aja Pak Bisa-bisa aja ya Karena kan Si istri adalah Komanditer Sedangkan suami kan Bukan komanditer Dia mau dijekan Sebagai pegawai Gitu kan Setau saya Boleh-boleh saja Boleh-boleh saja sih Cuman Ya Ya agak gitu deh Agak berdebat nanti ya Kalau ketemu orang pajak Nanti orang pajak Mempertanyakan Ya Bapak Ibu mesti berdebat aja Mesti berdebat sama orang pajak Gitu sih Ya tetapi Menurut gue Menurut gue Seharusnya boleh Karena kan Dia tidak ada di akte Ya Walaupun Istrinya adalah Pemegang saham Atau seorang komanditer Tetapi kan Si suami kan Bukan Gitu Jadi seharusnya Boleh Oke Semoga teman tuh Pak Joe Acai Kemudian Ibu Sintia Lim Malam Pak Malam Ibu Sintia Mau tanya Kalau UMKM 0,5% Tahun depan habis Apakah usaha toko beras Boleh pindah ke anak Terusin usaha Karena anak MPWP Masih ada jatah 4 tahun Kalau boleh Apakah harus bikin surat Atau izin ke AR Jawaban saya Boleh Ibu Jawaban saya adalah Boleh Dan tidak perlu bikin surat Tidak perlu izin ke AR Boleh Gak perlu izin Gapain minta izin ke AR Jadi Boleh-boleh saja ya Silahkan Mau pindahin Usahanya Kepada anak boleh Kepada suami boleh Atau kepada istri boleh Yang masih punya jatah Untuk 7 tahunnya Gitu kan Tetapi Jangan ke orang lain ya Jangan ke orang yang bukan Keluarga inti Karena kan nanti Uang itu kan Buat keluarga sendiri kan Nah Jadi jangan kasih orang Jadi Hanya boleh istri Atau anak Atau suami Gitu sih Boleh Ibu Silahkan dilakukan Dan tidak perlu izin ke AR Tidak perlu kirim surat juga ke AR Gak perlu Ngapain Oke Semoga bantu Ibu Sintia Banyak orang mikir gini Banyak orang khawatir Kalau nanti gue pindahin ke anak Atau ke istri Nanti AR curiga dong Ya kan AR curiga Bahwa ini adalah Untuk menghindari pajak Ya Jawaban gue adalah Orang pajak Boleh curiga Gak ada masalah Ya kan Gak ada masalah Ya Dan apakah ini menghindari pajak Jawabannya iya Gak ada masalah juga ya Yang penting Tidak melanggar hukum Ya kan Yang penting Tidak melanggar hukum Gitu loh Jadi memang ini Sebuah tes planning Sebuah perintanaan pajak Yang bisa dilakukan Yang boleh dilakukan Dan banyak orang akan lakukan Gitu Jadi gak usah khawatir Banyak orang akan lakukan Siapa yang mau bayar pakai normal lagi Gitu kan Nah Jadi silahkan dilakukan Dan tidak melanggar hukum Oke Cuman ini kan Bikin ribet aja ya Coba deh Kalau negara Memperpanjang PPH final Kan beres urusannya Ya lah Semoga teman tuh Bu Sintialim Bapak Mikodia 168 Di SPT Lapor ada USD dan emas Sebetulnya Tidak ada fisiknya Sekarang Seolah-olah dijual Apa harus ada bukti Penjualan barang tersebut Jawabannya harus ada pak ya Harus ada Jadi Kalau klien-klien gue nih Yang dulunya pada error tuh ya Ada USD Ada emas Yang barangnya tidak ada Yang fiktif Itu Biarkan ada di SPT Selama-lamanya Sampai dunia kiamat Gitu pak ya USD Dan emas Yang barangnya tidak ada Tetapi terlapor Biarkan tetap ada di SPT Kenapa begitu? Karena ketika barang itu Dikeluarkan dari SPT Maka otomatis Akan dihitung Capital gain Dihitung Berapa sih profitnya Nah profit itu Akan kena pajak Begitu loh Oke Jadi Kalau itu barang fiktif Udah Biarkan ada di SPT Terus-menerus Kalau barangnya real Barangnya ada Itu boleh lah Kita akuin penjualannya Kemudian ada untung Kita bayar pajaknya Gitu Oke Semoga terbantu Pak Miko Ibu Christine 56-59 Kalau pencairan nilai investasi Atas aset Harus bayar pajak Perhitungannya bagaimana Ko? Oke Jadi gini Ibu Perhitungannya Yang tadi itu ya Nilai investasi yang cair Dikurangkan dengan Total premi yang sudah dibayar Selisihnya berapa? Nah itulah yang kena pajak Itu kena pajak PPH progresif Masukin di SPT tahunan Sebagai Penghasilan lain Dalam negeri Gitu aja bu Nanti akan dihitung oleh Oleh e-form kita Oke ya Mudah-mudahan Nangkap ya bu Oke Masukkan Tinggal dihitung Nilai yang cair Berapa lebih tingginya Daripada Nilai premi Cuman biasanya sih Nilai premi selalu lebih tinggi ya Kalau dia produknya Unit link ya Gitu Oke Semoga terbantu Bu Christian 5659 Kemudian Ibu Cecilia Malam Pak Awan Ya malam Bu Cecilia Malam-malam Bapak Johan Love Jesus Pak Awan Mau tanya Ini kalau rokok Dan beras Pajak apa saja Yang dikenakan kepada kita Makasih Oke Kalau rokok pak ya Setahu saya Di distributor Sudah tidak kena PPN Tetapi kena PPH Oke PPH itu ya seperti biasa ya 0,5% Atau pembukuan Oke Kalau beras Itu pajaknya Ada PPN Ada PPH PPN itu 0% Setahu gue PPNnya 0% Tetapi dia wajib PKP nih Dia wajib PKP Gara-gara omsetnya Melebihi 4,8M Nah PPHnya sama saja PPHnya 0,5% Final Atau pakai pembukuan Kalau pakai pembukuan Maka tinggal dihitung Berapa penghasilan bersihnya Dikalikan dengan Tarif pajaknya Gitu Oke Semoga teman itu Pak Johan Love Yesus Ibu Cecilia Malam Pak Awan Malam Ibu Cecilia Gimana Ibu Cecilia Oke Bapak Ihan Jaya Kawan Kalau UMKM final Tidak lanjut Ganti ke istri Kita tidak kawin Pisah harta Apa tetap boleh ya Mohon penjelasanku Maksud Bapak kan tidak kawin ya Tidak kawin ya Bapak ini kawin atau tidak kawin Bu Mohon maaf nih Statusnya ini Kawin atau tidak kawin Kalau dia kawin Tapi pisah harta Itu masih boleh Ya Kalau dia kawin Dan pisah harta Itu boleh saja Karena masih istri yang sah Tetapi kalau tidak kawin Artinya kan ini orang berbeda Ya kan Kalau tidak kawin Artinya orangnya berbeda Nah Itu boleh saja Dialihkan ke si istri Atau suaminya Tetapi ini bukan Bukan hibah-hibahan suami istri Gitu loh Ini betul-betul orang yang berbeda Artinya betul-betul usaha itu Dikasih ke orang itu Jadi dia yang jualan sekarang Gitu loh Kalau suami istri kan Sesama suami istri Boleh saling memberikan Gak kenapa saja kan Tetapi kalau ini Dikasih ke orang yang tidak kawin Maka walaupun itu istri kita Maka tetap dianggap orang lain Sehingga boleh dibilang Atas stok barang ini Kita jual ke dia Kemudian dia yang jualan Itu sih Paling kemungkinan ya Oke Semoga teman-teman itu Pak Hanjaya Atau ibu ya Bapak Extreme 223 Customer saya Nicknya Banyak yang tidak valid Waduh Repot nih Nicknya tidak valid Jika harus revisi Nama ke Duk Capil Tentu makan waktu Jika masih belum bisa Sampai waktu upload Habis Gimana kok baiknya Ini memang repot pak Ini memang repot Terpaksa digunggung Terpaksa pak Gak ada pilihan lain Memang negara ini Begitu ya Negara ini memang kacau balau Duk Capilnya belum ready Banyak orang yang masih Belum jelas nicknya Tetapi Cortex sudah berjalan Ya sudah lah Kita mau bisa apa Jadi terpaksa pak Kalau emang nicknya Tidak valid Bapak tidak bisa Melakukan apa-apa kan Bapak terpaksa Menggunggung Ya sudah Melakukan PPN Terpaksa digunggung Kemudian ya sudah Gitu aja sih Terpaksa pak Mau gimana lagi Gak ada solusi lain Gitu pak Mau protes Protes ke negara Gimana mau protes Duk Capilnya aja Masih gak cocok Dengan BGP Gitu pak ya Terpaksa digunggung Kalau nomor nicknya itu Tidak valid Gak ada pilihan Semoga teman tuh Pak Extreme 223 Ibu Ernawati Makasih pak Sama-sama bu Kemudian Eh terpotong Bapak Kidos Kawan Mau tanya yang tadi Kalau kita tidak ajukan keberatan Supaya tidak kena denda 30% Tapi Kita mengajukan gugatan saja Ke pengadilan Apakah gugatan tersebut Keputusannya Bisa merupakan hasil SKPKB Jawabannya Bisa Bisa apa ya Kalau gak bisa Ngapain kita gugat Buat apa kita gugat Ya kan Kalau gugatan kita menang Maka SKPKB nya Batal Gitu pak ya Makanya Penting sekali Kita melakukan upaya gugatan Penting banget pak Oke Kalau SKPKB berhasil Kita Kita gugat Dan kita menang Maka SKPKB nya Batal Gak usah keberatan Gak usah banding Gak usah Gak usah ngebahas Ngebahas material Gak usah ngebahas dasar hukum Gak usah Buang semuanya Kalau kita bisa menang Di gugatan Makanya Penting sekali Mengajukan gugatan Dan Orang pajak ya Tidak pernah Mengedukasi kita Tentang gugatan Iya pak ya Orang pajak Tidak pernah Mengedukasi kita Tentang gugatan Kenapa Karena besar kemungkinan Mereka kalah disana Kalau sama mereka kalah Maka sia-sia lah Usaha mereka Berbulan-bulan Capek-capek Bikin LHP Batal semua pak Gitu pak ya Makanya Orang pajak Gak pernah mengedukasi kita Oh bapak boleh gugatan ya Gak pernah Mereka selalu bilang Oh bapak boleh keberatan Betul kan Tetapi kalau gugatan Gak pernah di edukasi Karena kalau sama mereka kalah Cilakan ya Begitu ya Oke Semoga bantu pak kidos Ibu Ihan Jaya Istri belum punya MPWP Hanya dulu Pernah ada MPWP Dengan nomor sama Kalau gak salah Beda angka akhir Oh Oke Oke Gak apa-apa bu Boleh ya Boleh Si istri boleh dibikin MPWP Untuk UMKM ini ya Untuk UMKM 0,5% Boleh aja bikin MPWP istri Nanti dilihat deh bu Di Januari nanti ya Januari ketika bikin Coba lihat Apakah bisa Si istri itu melanjutkan MPWP suami Kalau emang bisa Ya bagus Dapat 7 tahun ya kan Kalau gak bisa Ya sudah Istri punya MPWP Tetap dibikin Dan dilapor nihil aja Tetapi Nanti bisa berganti Ke cara yang lain Gitu bu Oke Semoga teman tuh Pak atau Ibu Han Jaya Bapak Rosli Gomez Bagus ya Koawan penjelasannya Very clear and detailed Bagus sekali Highly appreciated Makasih Koawan Makasih Ibu Gomez Makasih Ibu Gomez Thank you Thank you Ibu Febri Damayanti Ko Kalau PT yang non-PKP Sudah pakai program akuntansi Apa perlu pakai konsultan pajak Jadi gini Ibu Menurut saya nih Ibu ya Menurut saya Mohon maaf nih Bu teman-teman konsultan pajak ya Kalau kita sudah bersih Gak perlulah konsultan pajak Sudah bersih Sudah lapor dengan bener Sudah lapor sesuai dengan aturan Ya gak perlu konsultan pajak lah ya Nah Ibu juga mungkin perlu update Update konsultan Update aturan ya Kalau ada aturan kita update Ibu coba gabung-gabung Ke grup-grup konsultan pajak Eh grup-grup ini Diskusi diskusi pajak gitu ya Supaya tahu aturan-aturan terbaru Gitu sih Cuma menurut gue Gak terlalu perlu lah Kalau kita sudah betul Sudah rapi Sudah ada konsultan Sudah ada Akuntansi ya Kenapa? Karena 99% masalah Itu muncul gara-gara Akuntingnya yang gak bener Gitu ya Dan 99% masalah Itu akan beres Kalau akuntingnya bener Gitu Bu Ya Bukan gara-gara konsultannya hebat Enggak Tetapi akuntingnya Mesti betul Itulah orang Indonesia Itu malas Pake akuntansi Malas menjurnal Tiap hari gitu loh Padahal itu penting sekali Jurnal itu sangat penting Gitu Bu Oke Teman-teman itu Bu Atas dividennya Jadi dividen yang tidak diinvestasikan Dan tidak dilaporkan Dalam e-reporting Maka akan kena PPH 10% Atas dividen PPH final Gitu sih Bu Pak ya Nah Itu kalau transaksinya Tidak dilaporkan ya Tetapi kalau saldo akhir Tidak dilaporkan Maka akan dihitung Penghasilan nanti ya Penghasilan yang lain lagi Gitu Tetapi asumsi saya kan Bapak sudah lapor Saldo akhirnya ya Saldo akhirnya sudah dilaporkan Tetapi Penghasilan dividen yang belum dilaporkan Dan terpakai habis pula ya Kalau terpakai habis ya sudah Tinggal dibayar PPH dividen 10% Gitu Oke Semoga teman itu Pak Caibo88 Lanjut Bapak ISP Kokawan Semoga sehat selalu Sehat Pak Masih hidup Pak saya Pak Makasih Mau tanya Jika memiliki MPWP Kalau karyawan swasta Dari 2012 Apakah Kalau kita jadi UMKM di tahun ini Berapa lama waktu kita Untuk dapat 0,5% Sudah selesai Pak Tahun ini ya Jadi PPH 0,5% Bukan dihitung dari Punya MPWP Bukan dihitung dari Mulai dagang Bukan ya Bukan dihitung dari Mulai usaha Bukan Tetapi dihitung dari Sejak pertama kali Punya MPWP Oke Atau 2018 Mana yang lebih belakangan Nah Berhubung dia sudah punya Dari 2012 Maka Berakhirnya 7 tahun Orang ini Akan selesai di Desember 2024 Selesai tahun ini Walaupun dia baru Mulai dagang kemarin Bulan lalu Sama aja Tetap akan berakhir di Desember 2024 Karena 7 tahun Dihitung sejak 2018 Atau sejak Dia punya MPWP Bukan sejak Dia mulai dagang Oke Semoga teman tuh Pak Ispi Ibu Valeri Malam kok Malam Bu Valeri Mau tanya PPH21 Kalau dia Risan bulan Juli Apa yang Mesti dilakukan Apakah tinggal Tidak perlu Lapor dia lagi Nah Yang pertama adalah Ibu harus Hitung A1 nya Di bulan Juli Di masa Juli Kan sekarang Agustus nih Udah saatnya Lapor Juli kan Nah Ibu harus mencetak A1 nya dia A1 nya si Pegawai ini Untuk masa Juli Oke Jadi masa Juli Cetaklah A1 dia Kemudian Jika ada LB Jika ada kelebihan potong Maka orang ini Perlu di Dikembalikan uangnya Kepada dia ya Di transfer balik Ketiga Nilai LB tersebut Bisa dikompensasikan Ke Pegawai yang lain Untuk Bulan yang sama Keempat Jika masih ada LB lagi Maka LB itu Boleh Ibu bawa Ke bulan berikutnya Gitu ya Intinya Orang yang resign Harus diselesaikan Di bulan Juli Bukan nunggu Desember ya Tidak ya Tetapi di bulan Juli Pakai A1 Bikin A1 Oke Semoga teman tuh Bu Valeri Bapak Hoshen PT sudah PKP Jualannya Hanya di online Selama ini Tidak pungut PPN Karena tidak ada Nik yang diperoleh Apakah itu melanggar peraturan Thanks Masukannya Pak Wan Oke Jawabannya melanggar Pak ya Kalau orang PKP Maka semua penjualan dia Harus ada PPNnya Ya Tidak peduli Orang yang beli itu Punya Nik atau tidak punya Nik Punya MPP atau tidak punya MPP Tidak peduli Pokoknya kita jualan Harus ada PPNnya Oke Nah Kalau kita Tidak tahu nomor Nik atau MPP si customer Maka kita boleh Faktor pajak digunggung Ceritanya kan Kita boleh menggunggung Atau menggabungkan Faktor pajak tersebut Menjadi Faktor pajak digunggung Yang tidak perlu Kasih nama pembelinya Tetapi Kalau pembelinya itu distributor Atau dia minta Faktor pajak Maka kita Wajib bukain Faktor pajak Buat dia Gitu Pak ya Tetapi PPN Wajib dipungut Kalau kita sudah PKP Ya Gak peduli Siapapun pembelinya Gak peduli Si pendualnya Kalau sudah PKP Maka wajib Pungut PPN Wajib Semua teman itu Pak Hoshen Ibu Christine 5659 Kau nanya lagi Saya beli rumah Dengan kakak saya sendiri Perhitungan pajaknya Dari PBB 200 juta Tetapi Saya bayar ke kakak 100 juta Di SPT Saya isi daftar halter Nilainya berapa kau Jawabannya 100 Bu ya 100 juta Kenapa 100? Karena ikuti Kondisi sebenarnya Bukan ikuti dokumen Oke Nah ketika ibu Bayar pajak kan Ibu akan bayar PPHTB Dan BPHTB Itu kan Atas 200 juta ya Karena kan itu NJOP Ya kan Pakai NJOP Tetapi kan Karena ini saudara Ibu belinya 100 juta Maka ibu laporkan Senilai yang kondisi Sebenarnya Yaitu 100 juta Sesuai dengan Uang yang keluar Gitu bu Oke Semoga terbantu Bu Christine Ibu Revalian Melanjutkan pertanyaan Bu Cynthia Misalnya dipindah Tarif UMKM Ke adik Bisa gak? Jawaban saya Jangan bu Kalau adik tuh Jangan Kenapa? Karena kan nanti Uangnya kan buat ibu Ya kan? Uangnya kan Masih uangnya ibu kan? Nah Kalau ke adik Nanti gak bisa Hibah-hibahan Kan adik Tidak boleh Hibah ke kakak Ya kan? Nah tetapi Kalau kepada suami Atau kepada istri Atau kepada anak Masih bisa Nanti kan hasil Uang penjualan itu Masih bisa diambil Oleh suaminya Atau istrinya Atau bapaknya Gitu Tinggal dihibahkan aja kan? Tinggal dihibahkan Hasil usahanya Dan tidak kena pajak Kalau adik Dan kakak Gak bisa Adik kakak ini Akan kena pajak Nanti kalau saling Kasih uang Gitu loh Sedangkan kan Usaha itu kan Masih punya kita Walaupun pakai nama adik Nanti Nah Kalau ibu pakai nama adik Nanti Uangnya ibu gak bisa ambil Uangnya jadi punya si adik Gitu loh Oke? Jadi saran saya Istri atau anak Atau bikin PTP Gitu sih Semangat bantu Bu Revalian Bapak Ion Virgo 90 Malam kok? Malam Pak Ion Mau tanya Kalau pembelian Import borongan Apakah secara pajak Boleh diakui? Kalau boleh Dokumen pendukungnya apa ya? Jawaban saya Tidak boleh Yang namanya Import door to door Atau borongan Itu sama kayak Beli narkoba Ya Gak boleh Kalau mau jadi mafia Jadi mafia sekalian Jadi bangsat sekalian Jangan Jangan mengakui Oh Pak Saya jual narkoba Pak Jangan dong Jangan ya Jadi Pembelian borongan Atau door to door Itu adalah Pelanggaran hukum Jadi Tidak bisa dilaporkan Di SPT Gitu loh Jadi kalau Bapak Orang pribadi Kan gak ketahuan tuh Bapak tinggal bilang Oh saya belanja Di Mangga 2 Dimana Gitu kan Tetapi Kalau Kalau Perusahaan PT atau CV Atau PTP ya Saran saya sih Jangan import door to door deh Ya Jangan import door to door Mending import resmi Gitu loh Cari cara untuk import resmi Jangan males Ya Cari cara untuk import resmi Memang akan lebih mahal Kena PPN Kena PPH Kena biaya cukai Biaya masuk gitu ya Masih lebih bagus Bayar biaya masuk Daripada bayar oknum Nanti ketika diperas Gitu Pak ya Jadi lebih baik Bayar pajak lebih mahal Tetapi jadi betul Jadi clear Daripada nanti kena peras Di Bayar orang Korupsi dan sebagainya Malah repot Gitu Pak Jadi kalau mau import door to door Maka gunakan nama pribadi Jangan nama perusahaan Oke Cuma teman tuh Pak Ion Virgo Bapak DF DF Mia Coach Titipan pertanyaan Ya Bagaimana Bu Dev Mia Apa pertanyaannya Bapak Serenity 385 Malam Pak Malam Pak Serenity AR pajak Tiba-tiba bilang Mau visit Kalau saat visit Minta data Apa harus diberikan Saat itu juga Pak Tidak perlu Bilang aja ke AR Kalau Bapak mau data Tolong tuliskan di surat tertulis Supaya Saya juga mengirimkannya Pakai surat tertulis Gitu aja Kalau dibilang Tidak boleh Tidak mau Saya mau langsung Mohon maaf Pak Bapak Mana dasar hukumnya Gitu Minta aturan hukumnya Memang ada dasar hukum yang bilang Kalau lu minta sekarang Mesti gue kasih sekarang Itu mah polisi Beda ya Polisi dengan orang pajak Berbeda Kalau polisi Itu Dia punya kewenangan Untuk menggeledah kita Untuk membongkar dokumen kita Untuk minta data kita saat itu juga Bisa Kalau polisi Karena dia punya Dia punya Kemampuan upaya paksa Sedangkan orang pajak Gak bisa upaya paksa Ya Orang pajak Mesti pakai surat resmi Kalau saya sih Saya tolak aja Gak usah datang Gitu ya Kirim surat aja Mau minta apa Kirim surat Nanti kita kasih pakai surat Gitu Pak Semua teman tuh Pak Serenity Bapak Kidos Kawan Tadi kan Quality assurance Untuk berdebat atas peraturan Betul Tapi Dispute dengan pemeriksa Bukan berdasarkan peraturan Tetapi human error Saat isi SPT Sudah tercermin benar Di audit Masa bisa QA Gak kok Masih bisa Pak Masih bisa Masih bisa ya Kan QA Tidak harus menang Kan QA Tidak harus kita menang dong QA bisa aja kita kalah dong Ya kan Jadi Bapak tetap ajukan QA Karena ini upaya hukum Yang terbuka Yang dibuka oleh negara Tetap jatuhin QA Pak Walaupun nanti Bapak kalah debat Di QA Gak apa-apa Gitu Walaupun nanti Bapak kalah Argumen Dikatakan Bapak tidak relevan Dan sebagainya Gak apa-apa Tapi Bapak sudah berusaha Sudah menggunakan upaya hukum Yang ada Gitu loh Siapa tau Bapak menang Nanti di QA Kan beres Gak usah keberatan Tetapi kalau Bapak kalah Ya gak apa-apa Gak ada masalah Gitu Pak ya Jadi tetap upaya hukum Kita lanjut Kita lakukan semampu kita Semua upaya hukum Kita upayakan Gitu Pak Semoga teman-teman Pak Kidos Bapak Hanjaya Kawin Oh tadi ya Kalau kawin mah Beres Kalau kawin mah Walaupun dia pisah hata Boleh-boleh aja Tinggal dipindahkan Ke istrinya Atau anaknya Atau si suaminya Itu usahanya ya Barang dagang saja Yang dipindahkan Yang lain-lain gak usah Aset yang lain Tetap di tempat suami Yang dipindah ke istri itu Hanyalah barang dagang saja Karena kan hanya untuk Usaha dagang saja Oke Oh kata ibu Kawin dan tidak ada pisah harta Gak apa-apa Lebih bagus lagi Kalau gak ada pisah harta kan Dianggap satu kesatuan kan Yaudah Tinggal pakai MPP istri Ingat ya Cetak suket PP55 nya ya Setelah cetak suket PP55 Maka bisa dilanjutkan Gitu Semoga terbantu Bu Hanjaya Ibu Dev Mia Malam Coach Malam Bu Dev Mia Atau Bapak Bagaimana cara Mempertahankan mental kita Terhadap tekanan AR Pada saat kita diperiksa Karena Memang kita sadar Ada salah sebagian Caranya adalah Sering-seringlah diperiksa Gitu Pak ya Oke Bagaimana caranya kita melatih otot kita Caranya dengan sering-sering dilatih Ya kan Bagaimana caranya Orang pajak bisa berani Memeras orang Dengan cara Sering-seringlah peras orang Gitu kan Bagaimana caranya kita Supaya mampu menghadapi pemeriksaan Dengan cara Sering-seringlah menghadapi pemeriksaan Gitu Pak Gak ada cara lain Gak ada cara lain ya Nah Jadi Bapak harus terima Kalau diperiksa Bapak harus mengundang pemeriksaan Kalau perlu Ya Kalau perlu sering-sering diperiksa Supaya apa Supaya Bapak jadi terlatih mentalnya Gitu Pak Jadi Seperti seorang petinju ya Bagaimana dia bisa jago petinju Dengan cara sering-sering petinju Gitu loh Ketika dia ditinju Petinju Apakah dia kena pukul Jawabannya iya Apakah dia cedera Jawabannya iya Tetapi dia perlu mengalami itu Supaya dia jago bertinju Gitu Pak Sama kayak orang main badminton Main folly Main olahraga basket Atau apapun Gimana supaya kita ahli Bermain olahraga Ya dengan cara sering-sering Kelapangan Kan begitu Nah gimana caranya Supaya kita bisa melawan Oknum AR Atau Oknum Pajak Ya dengan cara sering-sering Ketemu mereka Sesimpel itu Pak Simple banget ya Gak ada obatnya Harus ketemu langsung Mereka Harus berantem langsung disitu Baru kita bisa lebih kuat Semoga teman-teman Ibu Jenny Chin Malam Pak Wan Malam Bu Jenny Jika WP baru Buat MPWP Di bulan 4 2024 Tetapi Sudah punya mobil Di 2019 Tahun 2024 Dibuat surat hibah Ortu kepada anak So Pada saat lapor SPT Apakah uang hibah tersebut Dikurangin saja Dengan mobilnya Oke Jadi mohon maaf nih Bu Mobil kan 2019 Sedangkan hibahnya Di 2024 Ya kan Maka gak nyambung Kalau Kalau mobil itu adalah Mobil hibahan dari orang tua Maka orang tua Harus bikin surat hibah 2019 Gitu Pak ya Bu ya Jadi Surat hibah harus dibikin mundur Di 2019 Bukan sekarang 2024 Bukan Surat hibah harus dia bikin mundur 2019 Tidak usah notaris ya Tidak perlu notaris Jadi tinggal bikin surat hibah biasa Di bawah tangan aja Tanah tangan Udah Itulah dokumen Yang menyatakan bahwa itu Hibahan dari orang tua Oke Tetapi ingat ya Yang namanya dokumen hibah Itu sebaiknya Harta itu sudah dilapor Di SPT orang tua Sebelum dia memberikan hibah Jadi kalau 2019 Orang tua kasih hibah Maka SPT 2018 Si orang tua Itu seharusnya Ada mobil itu Atau uang itu Supaya dia bisa hibahkan Di 2019 Gitu bu Oke Semua teman tuh Bu Jenny Bapak Irma Herma Kok Kalau PKP Pedagang eceran Itu tidak wajib Terbitkan faktur pajak ya Jawabannya tidak perlu Tidak wajib Kalau pembelinya Adalah end user Atau pengguna akhir Nah Gak akan masalahkan Selama selalu lapor SPT tepat waktu Jadi gini pak Yang menjadi Yang menjadi masalah Itu bukan kita Eceran Atau bukan eceran Bukan Yang jadi masalah adalah Pembelinya siapa Kalau pembelinya itu adalah Orang yang Pengguna akhir Atau end user Maka Kita boleh Menggunggung Atau tidak terbit faktur Ya Tidak terbit faktur Bukan berarti Nggak bayar PPN ya Tidak terbit faktur Itu tetaplah Mesti bayar PPN Cuma metodenya Dengan cara digunggung Gitu Tetapi kalau pembelinya Adalah distributor Maka kita Wajib menerbikin Faktur pajak Walaupun Kita ini Pedang eceran Gitu pak ya Jadi yang menjadi Poin adalah Si pembelinya siapa Dia end user Atau bukan end user Gitu Semoga teman itu Pak Irma Irma Ibu Sintia Lim Kok mau tanya Kalau usaha Sudah pindah ke anak Pajak yang selama ini Kita bayar tiap bulan Dinolkan Karena pajak toko Sudah pindah ke anak Atau Untuk kita Punya Pajak sudah Tidak ada lapor SPT telahunan Nah Jawabannya gini Bu Kita-kita nih Orang tua Yang nantinya Akan memindahkan Usaha kepada si anak Atau istri Kita akan Stop bayar pajak Tetapi Tetap lapor SPT tahunan Seperti biasa Ya Jadi orang-orang Yang nanti Sudah tidak lagi usaha Sudah berhenti dagang Tetap mesti lapor SPT tahunan Setiap tahun Dan tidak usah lagi Bayar pajak Usaha 0,5% Sudah tidak usah bayar Gitu Nah kalau gitu Kenapa mesti lapor Nah karena kan Di SPT kita Itu kita mesti lapor Anggota keluarga Lapor harta Lapor penghasilan deposito Lapor penghasilan Yang lain-lain Jadi banyak Mesti kita laporkan Bu ya Bukan cuma Gara-gara 0,5% Kemudian gak usah lapor Enggak Tetap kita harus lapor Seperti biasa Oke Semoga teman-teman Bu Sintialim Bapak Beras itu dibebaskan PPN Gitu kan Kalau gak salah Seperti itu ya Nah Jadi kalau dia PKP Tetap dia wajib buka faktor Tetapi PPNnya 0% Gitu Oke Semoga teman-teman Pak Johan Love Yesus Ibu Christine Jual aja Jual aja Kemudian Apakah hal tersebut Itu jadi Natura Tetapi tidak kena PPH 21 Kalau dia non-komunal Yaitu dia hanya untuk si direktur aja Atau hanya untuk si manajer aja Itu Kena PPH 21 Dan dia Natura Ya Natura dan kena PPH 21 Kalau dia non-komunal Tetapi ada limit Kalau gak salah 2 juta per tahun Atau berapa gitu ya Eh Atau per bulan gitu ya Itu tidak kena pajak Gitu Jadi ada limitnya Tidak kena pajak Sedangkan komunal Kalau gak salah Semua-semua Gak kena pajak Coba cek lagi bu ya Cek lagi ke PMK PMK berapa tuh PMK 66 ya Kalau gak salah ya Tentang Natura Coba cek lagi bu Ada aturannya Mengenai Komunal dan non-komunal ini Oke Semoga teman-teman tuh Pak Macalate Bapak Budi IR Pak sebenarnya Kertas audit Kertas kerja audit Yang dibuat konsultan pajak Itu di dalamnya Secara garis besar Isinya apa saja ya Pak Beda-beda Pak Konsultan pajak ya Masing-masing konsultan pajak Itu beda-beda Kertas kerja auditnya Jadi Garis besarnya ya Intinya Apakah ada perbedaan Antara pajak dan akunting Itu kan Apakah ada perbedaan Antara pajak Di konsultan Dengan pajak di KPP Kalau ada perbedaan Bagaimana perhitungan pajaknya Berapa Selisih pajaknya Yang mesti dibayar Gitu sih Pak Tetapi Isinya ya Masing-masing konsultan Beda-beda Gitu sih Intinya sih Konklusinya adalah Apakah ada kesalahan Kalau ada kesalahan Itu berapa pajak Mesti dibayar Itu aja intinya Semoga teman-teman tuh Pak Budi IR Bapak Roye Noyen Pak saya mau tanya Ya bagaimana Pak Roye Roye Noyen Bapak Doni Franz Jaya 91 Kok mau tanya Kalau keuntungan saham RDN Direinvestasikan Tapi tidak dilapor Di e-reporting Itu ada sanksi pajak Tidak kok Nah Sampai hari ini Kita belum jelas nih Pak Mengenai ini ya Apakah tidak Tidak dilapor di e-reporting Akan dianggap Tidak investasi Itu belum jelas Belum jelas ya Nah Kalau ada kasus seperti ini Menurut gue Itu boleh kita Challenge ke pengadilan ya Karena banyak orang pajak bilang Lah kalau gitu Dianggap tidak investasi dong Gitu Sedangkan kita mengatakan Enggak Gue sudah investasi kok Gitu Gue cuman telat lapor aja Atau tidak lapor Gitu loh Tidak lapor seharusnya Tidaklah membatalkan Fasilitas kita ini Gitu maksud saya Oke Tetapi sejauh ini Belum ada yang kasus yang kena ya Kalau Bapak kena Boleh deh Bapak coba bugat ke pengadilan Gitu Karena seharusnya kan Walaupun gue gak lapor Tapi kan gue sudah investasikan Jadi seharusnya Tidak kena Tidak dibilang gagal investasi Gitu loh Nah Gitu Pak Cuman-cuman itu Pak Doni Bapak Kidos Kawan Tadi kita mau gugat ke pengadilan Atas hasil pemeriksaan Tetapi Kan SKPKB sudah muncul Itu kita hold dulu Pembayarannya Sampai keluar hasil pengadilan Atau bayar dulu Nanti baru dikembalikan kok Boleh dua-duanya Pak Kalau Bapak tidak sependapat seluruhnya Atas orang pajak Bapak gak usah bayar Ya gak usah bayar Tetapi kalau kalah Kena 30% Gitu Cara kedua adalah Bapak bayar dulu Bapak bayar Kalau Bapak kalah Tidak tambah denda Kalau Bapak menang Dikembalikan plus bunga Gitu Pak ya Cara pertama adalah Tidak usah bayar Nanti kalau Bapak kalah Tambah denda 30% Cara kedua adalah Bapak bayar dahulu Kalau Bapak kalah Jadi selesai Tidak usah bayar lagi Tidak ada denda Tetapi kalau Bapak menang Ini uang dikembalikan Dan plus bunga Tinggal dipilih Mau yang mana Pak Semoga teman-teman Pak Kidus Bapak Chaibo88 Kok Kalau nilai transaksi saham Dan nilai akhir Tidak dilaporkan Juga di SPT tahunan Pas pemeriksaan Sanksinya apa ya Kok Oke Jadi Mengenai transaksi kan Gak ada masalah nih Pak Kalau saham ya Kalau saham kan transaksi Gak lapor Kan anyway Sudah PPH final Di bursa Sudah beres Sekarang saldonya Gak dilapor Kalau saldo gak dilapor Berarti kan Cuma ada dua kemungkinan Kemungkinan pertama itu adalah Dia punya penghasilan Tetapi gak dilaporkan Ini akan kena pajak PPH Progresif Yang kemungkinan kedua adalah Penghasilannya ada Dan sudah dilaporkan Dan sudah dibayar pajaknya Cuma dia lupa lapor harta Nah kalau ini Tinggal pembetulan Gak ada masalah Oke Jadi yang pertama adalah Dia itu Punya penghasilan Yang belum bayar pajaknya Nah ini perlu bayar pajak dahulu Kemudian Dia tinggal lapor hartanya Kemungkinan kedua adalah Dia sudah bayar pajaknya Tetapi Cuma lupa lapor harta Ini tinggal pembetulan Laporin hartanya Beres Gitu Pak Oke Semua teman itu Pak Caibo 88 Oke Ibu Jessica Chandra 15 Kok 2015 Pasti UMKM Udah ke tarif progresif Gimana Bu? 2025 kali maksudnya ya Kalau 2025 Kita menunggu Prabowo Kita menunggu Pak Prabowo Siapakah menteri keuangannya Masih misteri ya Masih misteri dunia akhirat nih Siapakah menteri keuangannya Dan siapakah dirjen pajak yang baru Gitu Kalau mereka ini orang waras Seharusnya diperpanjang Diperpanjang PPH final Minimal Selama-lamanya lah Kalau bisa lah Gitu kan Tinggal diatur tarifnya kan Lebih tinggi aja gitu Cuman kalau kita ketemu menteri Agak error Ya sudah Dia tidak mau perpanjang Kita bisa apa Gitu kan Kalau tidak perpanjang Maka artinya 2025 Januari Lupakan mengenai PPH final Kita kembali ke era Jaman batu Jaman dulu ya Yang pakai PPH progresif Yang pakai metode normal Gitu Kecuali Cara-cara seperti tadi tuh Kecuali bapak Ibu bisa pakai MPP istri Atau suami Atau anak Itu masih bisa Atau bikin PTP Bikin CV PT Masih bisa sih Pakai 95% UMKM final Semoga tepat Bu Jessica Oke teman-teman Sudah jam 9 lewat Kita tampung dulu ya Kita tampung dulu Yang belum terjawab Akan gue jawab Di video Youtube ya Teman-teman ya Oke kita tampung dulu ya Ada Ibu Diana Darmawan Oke mohon maaf ya Yang belum terjawab Ibu Jessica 2025 Oke Bapak Johan Love Jesus Oke Mohon maaf ya Belum terjawab ya Kita akan tampung Dijawab di Youtube Oke Ibu Theo Mary Oke Kemudian Bapak Stefinar Kemudian Bapak Made Bagus Kemudian Bapak Roye Nojen Oke Kemudian Bapak Roye Nojen Kemudian Bapak Drew Herla Oke Mohon maaf ya Teman-teman ya Bapak Hanjaya Oke Bapak Alki 22 Oke Bapak Defnia Oke Oke Bapak Miko Die Miko Die 168 Ibu Jenny Chin Oke Bapak Ari Zilo Kemudian Bapak Ferdian Syah FRD Oke 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 Thank you teman-teman ya Mohon maaf yang belum terjawab Kita akan jawab di video Youtube ya Youtube nya PajakSmart Kita jumpa lagi di live PajakSmart Minggu depan Hari Senin jam 8 malam Thank you semuanya teman-teman Sampai jumpa lagi Mari semuanya Mari